Kali ini saya mau jelasin transformasi rotasi Rotasi yang akan saya jelaskan pertama-tama adalah Rotasi pusat 0, 0 Ini adalah rumus bayangan X Terus ini adalah rumus bayangan Y Kalau dibikin matriks seperti ini Cara ngapalin rumusnya Jadi diagonal yang satu ini Diagonal yang ini Ini cos Terus kalau diagonal yang satunya lagi itu sin Tapi dia ada minnya Cos-cos sin-sin Baru dikali dengan X, Y Ini dapat X aksen sama Y aksen Seperti itu Lebih enak sih nanti lihat soalnya Kemudian kita lihat Saya mau bahas yang sudut istimewa Sudut khusus ya bukan istimewa Sudut khususnya 90 plus minus Plus minus 180 Sama plus minus 270 Yang plus 90 dengan minus 270 Saya satuin Karena kenapa dia sama Rumusnya Terus yang minus 90 dengan minus Sorry ini seharusnya plus Ini saya salah ketik Ini seharusnya plus Plus 270 Dia sama Saya satuin Nah kalau 180 dia gak ada plus sama minus sebenarnya Karena 180 itu sama aja Mau dia rumus plus 180 sama minus 180 sama Nah kenapa Ada minus sama plus Itu artinya beda Kalau dia plus Itu artinya Kalau sudutnya plus Berarti dia berlawanan Berlawanan jarum jam Muternya Berlawanan arah jam Jarum jam Kalau dia minus Dia searah Jarum jam Nah untuk matrixnya Kalau yang 90 Ini kan 90 derajat Rumusnya Min Y koma X Ya nanti jelasin Langsung ke soal Lebih enak Ya ini untuk perkenalan aja Nah untuk matrix rotasinya Min Y Ini min Y nya nih Jadi min 1 X nya ini 1 Ya Jadi diagonalnya Dia Kesini Ya diagonalnya ini Yang dipakai Jangan sampai salah Saya juga mau sekalian jelasin Dari mana sih dapat rumus Min Y koma X Ya Dan sebagainya Ya ini khusus untuk Sudut Khusus Ya biar nanti Kalau misalnya Lupa rumus Bisa bikin sendiri Atau bisa ngingat-ingat sendiri lagi Ya Yuk kita pindah dulu Kesini Misalnya Ya ini kan Y Ini X ya Misalnya ada titik Ya disini Tiga deh Disini dua Ya Ini Anggap aja di titik A Ya titik A itu Tiga dua Saya mau rotasi Ya Plus sembilan puluh derajat Ya berarti dia berlawanan Arah jarum jam Berarti dia Muternya ke kiri Ya Berlawanan arah jarum Jam Gitu Nah kalau misalnya Titik dua Tiga ini Atau tiga dua Ini saya puter Ya Puter ke Sembilan puluh derajat Dia posisinya Tadinya horizontal Dia berubah Jadi vertikal Ya Dia berubah Jadi vertikal Jadi gini Gitu ya Karena dia Pindah begini Dia jadi Vertikal Sembilan puluh derajat Nah titiknya Tadinya Dia tiga dua Dia berubah Jadi ini Min dua Ini plus tiga Ya Berarti Titik bayangannya Si A Jadi Min dua Koma Tiga Ya Min dua Koma Tiga Nah ini adalah X Ini adalah Y Ya kan Nah setelah Dia pindah Ya Di sebelah dia Berotasi Sembilan puluh derajat Terhadap pusat nol ini Ya Dia berubah Y nya berubah Disini Kesini Ini kan jadi Min Y ya Nah X nya Yang ini Jadi pindah kesini Gitu Ini jadi X Ya Jadi rumusnya Makanya rumusnya Dia Jadi begini kan Nah Min Y Koma X Tuh Jadi Berubah jadi Min Y Koma X Nah berlaku juga Untuk yang negatif Sembilan puluh Ya Yang negatif Sembilan puluh Berarti dia Searah jarum jam Muternya kesini Ya Kalau dia Searah jarum jam Berarti Dia muternya Begini nih Nah Jadi begini Ya Tadinya horizontal Tapi vertikal Arahnya Searah jarum jam Nah ini misalnya Titik A Aksen 2 deh Ini Min 3 Ini 2 X nya 2 Y nya Min 3 Berubahkan Si Y nya Jadi Kesini Ya Kedepan sini Terus X nya Jadi Min X Jadi rumus untuk Minus 90 derajat Jadi Y min X Coba kita lihat Dia jadi Y min X Nah ini dia Jadi Y min X rumusnya Seperti itu ya Dan berlaku juga Untuk Yang 180 Silahkan dicoba sendiri Nah jadi Kalau misalnya lupa Bisa dibikin sendiri ya Rumusnya misalnya lupa Asal mau asal Dari mana Nah untuk Matrixnya Diafaliin Nanti lihat di Gak diafaliin juga Bisa kan cari sendiri Lihat di buku Gulam Halim ya Nanti Rumus-rumusnya Tinggal dilihat Ya harus paham nih Semua rumusnya Rotasi Pencerminan Segala macam Ya Dilatasi Translasi Kalau gak hafal Yaudah tewas Ya pokoknya Harus Bisa Oke Ke Materi selanjutnya Yaitu bahas Contoh soalnya Lebih enak Di bagian kedua Kita bahas Soal